Hai semua, Assalamualaikum, jumpa lagi di Mama Lila Channel Kali ini aku mau bikin cemilan, ini luarnya crunchy tapi dalamnya ini lembut banget Bahannya simple dan cara buatnya juga gampang sekali Nah buat kalian yang mau coba, simak terus video ini sampai selesai ya Selamat menonton Bahan-bahannya, 2 buah kentang 7 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin Tepung roti Keju Ini nanti kita pakai setengahnya saja ya Telur 1 butir 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk Pertama-tama kupas dulu kentangnya, kemudian kita potong kecil-kecil Fungsinya supaya waktu merebus nanti itu waktunya tidak terlalu lama Rebus kentangnya sampai empuk ya Rebus kentangnya sampai empuk ya Kemudian haluskan kentangnya menggunakan garpu Setelah itu masukkan margarin, kemudian aduk sampai rata Setelah itu masukkan tepung terigu, kemudian aduk lagi sampai rata Lalu masukkan keju yang sudah diparut Kaldu bubuk dan lada bubuk Kemudian aduk lagi sampai rata Lalu bentuk adonan menjadi pipih dan lubangi tengahnya Atau kalian bisa bentuk sesuai dengan selera kalian Terima kasih telah menonton! Siapkan satu butir telur yang telah dikocok lepas dan tepung roti Kemudian masukkan adonan ke telur, kemudian ke tepung roti Lakukan hal yang sama sampai adonan habis ya Kemudian goreng sampai dia berwarna kecoklatan Sembilannya sudah jadi Untuk lebih mantep lagi dimakan pakai saus tomat dan sambal Ini rasanya kayak dijual di gerobak-gerobak itu loh teman-teman Ini di luarnya crunchy, tapi di dalamnya ini lembut banget Kalau suamiku suka makannya dengan pasta coklat Ternyata enak juga loh Buat kalian di rumah ini wajib kalian coba Karena ini beneran enak banget loh Cocok banget buat cembilan untuk santai Atau buat nemenin kalian yang tenderakor Sampai disini dulu ya video saya kali ini Semoga kalian suka dan selamat mencoba Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa